Viral di media sosial, seorang pemain timnas Indonesia yang berlaga di Piala Asia 2024, habis dihujat netizen, sebenarnya apakah yang terjadi, dia sudah berjuang untuk Indonesia, tapi malah dikomentari negatif, setelah pertandingan antara Indonesia melawan Irak. Aduh disyuting deh itu! Mari kita berhenti menghujat Marcelino Ferdinand, kita simak saja, jalannya pertandingan seru, antara timnas Indonesia U23 melawan Irak pada perebutan juara 3 di Doha, Qatar, yang berlangsung pada hari Kamis tanggal 2 April tahun 2024. Piala Asia U23 yang berlangsung di Qatar sudah selesai bagi timnas Indonesia. Setelah gagal dalam perebutan posisi ketiga, perebutan juara 3 Piala Asia, sekaligus perebutan tiket lolos Olimpiade 2024 yang akan diselenggarakan di Perancis. Kegagalan timnas U23 Indonesia karena dalam pertandingan melawan Irak, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan timnas Irak dengan skor 1-2. Duel Garuda Muda VS Singa Mesopotamia berlangsung seru. Pada babak pertama timnas Indonesia sudah bermain bagus. Ini terbukti dari gol yang diciptakan oleh Ivan Jenar pada menit ke-19, sehingga berhasil merubah kedudukan 1-0 untuk keunggulan timnas Indonesia. Keunggulan timnas Indonesia tidak bertahan lama. 8 menit kemudian, tepatnya di menit ke-27, timnas Irak berhasil menyamakan kedudukan lewat kemelut di depan gawang, dan berhasil diselesaikan dengan baik oleh Said Tahsin. Sehingga skor pun berubah menjadi imbang 1-1. Irak nyaris saja menyelesaikan laga pada menit 89. Umpan silang Mustafa Saadon disambar Rida Fadil, tetapi masih ada reaksi luar biasa Hernando Ari untuk menggagalkan peluang emas tersebut. Serangan balik Irak tampak berbahaya pada menit 92. Kali ini tembakan Nihat Mohamed sekali lagi menghadapi karang bernama Hernando Ari. Skor 1-1 bertahan hingga 90 menit. Babak tambahan waktu, Irak yang tidak berhenti menyerang, akhirnya mendapatkan gol. Menit 96, Ali Jasim yang lepas dari jebakan offside, melepaskan tembakan keras dan akurat, yang tidak bisa dihadang oleh Hernando Ari. Skor berubah jadi 2-1 untuk keunggulan timnas Irak. Sampai babak tambahan waktu berakhir, tidak ada tambahan gol. Dengan hasil timnas U23 VS Irak ini, Garuda muda gagal lolos Olimpiade 2024 dari jalur AFC. Peluang pasukan didikan Sintayong untuk berlaga di Olimpiade Paris masih terbuka. Pasalnya, tersisa 1 tiket lagi melalui jalur playoff, melawan Buiniau U23, Wakil Afrika. Pertandingan ini akan bergulir pada tanggal 9 Mei tahun 2024. Di sisi lain, bagi Irak yang kini berstatus juara 3 piala Asia AFC U23 2024, mereka mengamankan tiket terakhir khusus AFC ke Olimpiade Paris. The Lions of Mesopotamia mengikuti jejak Jepang dan Uzbekistan yang sudah lolos lebih dahulu, berkat melaju ke final AFC U23 2024. Terima kasih telah menonton!